Sahabat, ini adalah Orbit Pro H1 Kemudian ini adalah Huawei B310S Menggunakan split connector dengan satu antena Kemudian kita lock balance dengan Mikrotik RB750GR3 Hasilnya jos Subscribe, like, dan share ke teman Anda Salam sukses buat sahabat semua Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat Ir, jumpa lagi Video kali ini kita akan melihat 2 device lagi Router 4G Yaitu Soya B535 atau Orbit Pro H1 Dan Huawei B310S Keduanya sama-sama menggunakan SIM card Orbit Keduanya sama-sama menggunakan SIM card Telkom Sen Oke, sahabat semua Keduanya menggunakan 1 antena Di sisi Huawei B310 Maupun Orbit Pro H1 Oke, sahabat bisa lihat ini adalah Huawei B310S dan juga Orbit Pro H1 Sama-sama menggunakan 1 antena dengan split connector atau konektor T Dengan pigtail tunggal Jadi pigtail tunggal ke arah B310 dan pigtail tunggal yang kedua ke arah Orbit Pro H1 Oke, sahabat bisa lihat di Huawei B310 sekarang 2 bar Sementara di Orbit Pro H1 1 bar Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Performa atau penguatan yang paling peka terhadap penerimaan sinyal di area sulit sinyal Adalah brand-brand Huawei Termasuk Huawei B310 Oke, sahabat Walaupun di B535 dari Soya Link ini hanya menggunakan software Huawei Akan tetapi hardware-nya tidak Jadi dibandingkan dengan Huawei B310 yang sama-sama Keduanya menggunakan hardware dan software Huawei Jadi dari penerimaan sinyal KPK-an penerimaan sinyal M4G Kita lihat 2 bar di B310 dan 1 bar di Orbit Pro H1 Ini menggunakan split connector Jadi sahabat bisa lihat Kita akan menguji keduanya Kita akan hubungkan dengan wireless router dari Toto Link ini Ini adalah wireless router Saat ini Orbit Pro H1 dengan lewat kabel LAN sudah masuk ke Toto Link Dan kita akan uji dengan 1 wireless Baik Huawei B310 maupun Orbit Pro H1 Kita akan sembungkan lewat LAN ke Toto Link Jadi kita akan uji lewat Wi-Fi Toto Link Karena wireless dari Huawei B310 ini mengalami gangguan Sehingga kita menyembungkan lewat LAN Dan sama-sama kita akan uji lewat 1 wireless Baik di Orbit Pro H1 Yang sahabat bisa lihat Maupun di B310S Oke Performa penerimaan sinyalnya masih unggul Huawei B310S Namun kita akan uji speednya bagaimana setelah tersambung dengan wireless Toto Link A950RG Oke sahabat kita screen juga di handphone Agar bisa melihat langsung di sisi kiri atau kanan Kita hubungkan dengan T-Link 4G Ini adalah nama Wi-Fi dari Toto Link A950RG Yang saat ini terhubung dengan Orbit Pro H1 Dan kita langsung uji performanya Oke Performa dari Orbit Pro H1 Langsung Pingnya 70ms Dan download kali ini di 0,77 Mbps Ini jika tanpa menggunakan antena Maka zero sinyal atau tanpa ada sinyal sama sekali Di dalam sini Kecuali di luar kita bisa dapatkan 1-2 bar Oke uploadnya di Nah uploadnya di 1,16 Mbps Nah sahabat bisa lihat uji pertama untuk Orbit Pro H1 Oke kita masih Tersambung lewat T-Link 4G ini yang terhubung lewat Orbit Pro H1 dan kita uji yang kedua Menggunakan 1 antena dengan split konektor atau konektor T dan juga dengan big tail tunnel yang masuk ke Orbit Pro H1 maupun ke Huawei B3 Ini pengujian yang kedua Downloadnya 0,45 Mbps Dan kita lihat uploadnya Dari performa sinyal M4G Pancaran gelombang radionya Masih unggul B310S Ini untuk area yang sulit sinyal Berbeda dengan area yang Sinyal muda Atau di area yang muda sinyal M4G nya Oke downloadnya 0,45 dan uploadnya 0,50 Mbps Sahabat bisa lihat ini uji yang kedua untuk Orbit Pro H1 Kita akan pindahkan kabel LAN Dari TOTOLINK ke Ya sekarang kabel LAN sudah terpasang di Huawei B310S yang terhubung lewat TOTOLINK Kita akan hubungkan lagi dengan TOTOLINK Masih tetap tersambung Sudah ridi dan kita uji untuk Huawei B310S Oke sahabat here TOTOLINK M4G sudah terhubung Artinya Huawei B310S sudah terhubung dengan TOTOLINK Dan kita akan uji yang pertama Untuk performa dari Huawei B310S dengan antena lock periodik Lintratec Oke sahabat sudah mulai jalan Huawei B310S dengan antena Lintratec periodik Download atau unduhan pertama ini di 0,53 Mbps Kita lihat uploadnya Walaupun 2 bar tapi performanya Tidak berbeda jauh dengan Orbit Pro H1 Karena memang berbeda kategori Oke kita masih terhubung dengan Tling M4G 2,4 GHz dari TOTOLINK yang terhubung dengan Huawei B310S Dan kita uji yang kedua Performa dari Huawei B310S yang kedua Kita lihat Huawei B310 0,7 Mbps Oke sahabat Unduhannya 0,97 Mbps Dan kita lihat Unggahan atau uploadnya Ya uploadnya bisa tembus 2 3 Mbps Jadi uploadnya sedikit naik Dibandingkan dengan Orbit Pro H1 Oke Kita akan menghubungkan Sebuah mikrotik RB9412ND Ini di video sebelumnya sudah settingan untuk 4 sumber internet Jadi 4 ethernya untuk load balance 4 ISP Dan kali ini kita gunakan 2 ISP saja Yaitu Orbit Pro H1 dan Huawei B310 Walaupun dengan menggunakan 1 sumber antena Lintratex dari Periodic dari Lintratex Oke kita akan hubungkan dengan mikrotik Baik di Huawei B310 maupun Orbit Pro H1 Dan kita uji lewat TOTOLINK juga Oke TOTOLINK nya ada di ether 5 Memancar wifi nya Ether 4 nya adalah Huawei B310 dan Ether 2 nya Orbit Pro H1 Karena memang settingan awal untuk IP address nya di ether tersebut Oke kita akan sembungkan Oke sahabat semua bisa lihat Sudah terhubung 3 jalur Jalur ke TOTOLINK Jalur ke Huawei B310 dan jalur ke Orbit Pro H1 Kita akan terkoneksi sekarang lewat mikrotik Load balance yang sebagian sudah menggunakan metode ECMP Jadi kita lihat performa nya Kita akan menunggu sesaat karena TOTOLINK nya kita restart Karena kita melakukan pergantian dari Router 4G ke Mikrotik Oke TELINK nya sudah RID Sudah terhubung lewat mikrotik Kita connect dengan User yang sudah kita buat Kita klik connect Oke Saat ini sudah terhubung lewat mikrotik Dan kita akan uji Jadi setelah keduanya kita masukkan ke load balance Oke Kita akan uji Lihat hasil performa load balance nya Antara Orbit Pro H1 dan Huawei B310S Kita masukkan ke Mikrotik B750GR3 Dengan metode load balance ECMP Atau 4 ISP untuk load balance Namun kita gunakan 2 ISP saja Ini sumber 1 antena 1 BTS Dengan SIM card sama Oke Ternyata performa nya meningkat Ini di 2,45 Mbps Dari 0 sampai 1 Mbps Menjadi 2 Mbps untuk download nya Kita lihat upload nya meningkat signifikan Di 8,16 Mbps Oke Oke sahabat masih terhubung dengan Mikrotik RBI750GR3 Dengan load balance nya Dan kita uji Yang berikut Untuk performa load balance kali ini Oke Kita mulai Load balance antara Huawei B310 dengan Orbit Pro H1 Dengan 1 antena Masuk ke Mikrotik RBI750GR3 Metode load balance PCC Yang sudah pernah lengkap Di video kan di video sebelumnya Baik lewat PC maupun lewat HP Oke sahabat download Download kali ini Di 1,32 Mbps Dan upload nya masih tetap cukup tinggi Download yang hanya 0, menjadi 1 sampai Lebih dari 2 Mbps Dan upload nya Di bawah 5 Mbps Sekarang ini menjadi 8,31 Mbps Oke sahabat semua Itulah perbandingan antara Huawei B310S dan Orbit Pro H1 Secara keseluruhan Kesembulan yang pertama Untuk kemampuan receive Atau penerimaan sinyal dari sinyal 4G Itu lebih peka brand Huawei secara hardware Jadi Perangkat yang menggunakan perangkat keras Huawei Lebih peka dalam menerima sinyal 4G Khususnya router 4G brand Huawei Soya B535 atau Orbit Pro H1 Walaupun software nya menggunakan software Huawei Yang bisa support tools dari Huawei Akan tetapi hardware nya Bukan Huawei Ini yang membedakan sehingga Kemampuan penerimaan sinyal dari Huawei B310 lebih unggul Walaupun secara kategori Atau B310 hanya CAT 4 Dan Orbit Pro H1 CAT 6 Ini di area sulit sinyal Berbeda dengan area yang sinyalnya mudah Atau berada di Dalam kota atau dekat BTS Jangkauan BTS langsung Yang fungsi agregasi dari Orbit Pro H1 Bisa diandalkan Dan juga kita bisa melakukan logband kombinasi Sehingga untuk area yang langsung Atau di area yang sinyalnya mudah Sudah tentu Orbit Pro H1 jauh lebih unggul Namun tidak untuk area yang sulit sinyal Karena BTS yang dekat mengalami gangguan Sehingga kita tembak BTS yang terjauh Dengan menggunakan antena Lintratex Sahabat semua Semoga bermanfaat Salam sukses buat semua Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Berming Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.